Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita bergeser lagi ke turnamen Beregu Rusia Jika kemarin kita sudah ulas satu game dari gamenya cewek Sekarang gantian yang akan kita ulas ini adalah gamenya cowok atau kategori pria Di turnamen ini kawan banyak pemain top Rusia yang aksen Hanya beberapa saja yang ikut Mungkin ini bukanlah event utama di negara itu Dan game yang akan kita ulas ini adalah game pada babak keempat Yaitu game kemarin lusa kawan Karena tadi malam adalah hari jedat ada partai yang dimainkan Dan partai ini adalah partai dari Grandmaster Senior Rusia Boris Savchenko Walaupun tidak terlalu senior kawan Karena usianya masih di sekitaran 35-36 tahun Tapi sudah saya anggap senior dengan usia seperti itu Dan lawannya adalah pemain non-gelar Tapi mempunyai rating sekelas Grandmaster Mungkin gelar dia adalah master nasional kawan Karena mungkin jarang dia ikut event-event internasional Jadi tidak mempunyai norma yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Grandmaster Oke langsung saja ke atas papan Bagaimanakah keseruan game yang saya pilih ini Disini putih dipegang oleh Boris Savchenko Bermain dengan Pion D4 Valery Sviridov membalas dengan Uda F6 Valery Sviridov seperti yang kalian lihat Mempunyai elo di atas 2500 Tepatnya 2569 kawan Patutnya sudah sekelas Grandmaster dia Pion C4 Pion G6 Dan Pion F3 Ini adalah permainan anti Grandfield Selanjutnya Pion D5 Permainan bertransposisi ke bentuk neo Grandfield kawan Pemain seperti Magnus Carlsen Fabiano Caruana Wes Leso Ataupun Lefon Arionan Juga pernah bermain dengan permainan neo Grandfield ini kawan Pion C pukul Pion D5 Dipukul balik oleh kuda Selanjutnya Pion E4 Kuda mundur ke B6 Kuda C3 Gajah G7 Gajah E3 Memperkuat posisi Pion Pusat Dari ancaman Gajah Ataupun Menteri Selanjutnya Rokado oleh Sviridov Disini Menteri ke D2 Memberikan dukungan bagi Gajah Apakah nanti menuju ke peta H6 Menang tang pertukaran Gajah Gelap Kuda C6 Melanjutkan pengembangan Disini Boris Savchenko Memilih Rokado Panjang Dan Pion F5 Selain Pion F5 kawan Menteri juga bergerak ke peta D6 Merupakan pilihan utama Biasanya Raja akan bergeser ke B1 Ataupun kuda menyerang Menteri Ke peta B5 Jawaban putih Tapi disini tadi Sviridov memilih Pion F5 Ini adalah pilihan nomor 2 Disini Pion E5 Menolak tantangan Didorong saja maju ke depan Untuk mendapatkan ruang Di area pertahanan hitam Disini kuda ke B4 Mencoba menyerang Pion ini kawan Apakah Gajah nanti ikut mendukungnya Di diakonal ini bisa jadi Dan disini putih tidak berusaha Mengusirnya dengan Pion A3 Putih melanjutkan pengembangan Kuda H3 Gajah E6 Memberikan backup bagi kuda Ambil Pion ini Raja ke B1 Dan disini kuda Mundur ke D5 Menantang pertukaran kuda Ataupun sedang Mengincar Gajah Agar putih tidak mempunyai Kekuatan Gajah gelap Untuk menantang Gajahnya nanti Disini kuda G5 Dibiarkan saja Kuda ambil Gajah Tapi disini hitam lebih memilih Untuk bertukar kuda Dengan tempo sekat kawan Karena posisi Gajah terangnya juga Dalam ancaman kuda Jadi dia membutuhkan tempo Untuk menghindari serangan kuda Di langkah berikutnya Dipukul balik oleh menteri Sekarang Gajah bergerak ke D5 Menghindari ancaman kuda Pion H4 Untuk didorong lagi mungkin Untuk membuka lajur H nanti Disini menteri hitam ke D7 Menyelesaikan tahap pembukaan kawan Dan mengkoneksikan kedua peteng Boris Savchenko juga melakukan hal yang sama Melanjutkan pengembangan Juga mengkoneksikan kedua petengnya Tidak perlu terburu-buru Untuk bermain dengan pion H nya Karena akan dibalas dengan pion H6 Mengusir kuda Setelah kuda muntur Pion ini akan didorong lagi kawan Untuk mendapatkan ruang Dan mengkoneksikan semua pionnya Menjadi rantai pion yang solid Itulah balasan yang akan dilakukan oleh hitam Jadi pada posisi ini tadi Putih tidak terburu-buru Bermain dengan pion H nya Mengkoneksikan kedua petengnya Dengan langkah pengembangan Gajah D3 Dan pada posisi ini Atau diagram seperti ini Sudah ada dua game sebelumnya Yang pernah mencapai posisi seperti ini Satu game memilih Kuda ini lompat ke peta A4 Menyerang menteri kawan Satu lagi bermain dengan Peteng A bergeser ke J8 Tapi langkah terbaik adalah Menggeser peteng F Bergerak ke peta D8 Di sini Sviridov memilih langkah Gajah mundur ke J6 Dan ini merupakan langkah baru Yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke-16 ini Boris Savchenko Melanjutkan sekarang Pion H5 Pion H6 Kuda mundur ke H3 Selanjutnya Pion G5 Dan tentu saja Di langkah berikutnya Pion F4 Akan dimainkan Tapi pada posisi ini Didahului langkah pengorbanan Boris Savchenko Kuda pukul Pion G5 Dan pengorbanan Diterima Ada juga jalur Seperti ini kawan Jika kalian melanjutkan Permainan dengan Pion F4 Terlebih dahulu Mengusir gajah Mungkin gajah ini Mundur ke peta C1 Ataupun kemana Barulah di sini Kalian bisa menerima Pengorbanan kuda ini Mungkin pion akan Didorong mengancam gajah Di sini Engine menyarankan Gajah ini Ditempatkan di F6 Mengembalikan Kelebihan Perwira Dan permainan akan Seimbang kawan Nanti jika dilanjutkan Tapi jika kalian Melanjutkan dengan Gajah mundur ke peta H8 Mungkin menteri akan Mundur ke peta C2 Ini kawan Nah ataupun Jika kalian tetap Mendorong pion ini Untuk melakukan skat Raja bergeser ke F7 Dan selanjutnya Di sini Beteng mungkin Naik ke peta H5 Untuk mendapatkan Pion ini Di sini Raja mungkin Mundur ke peta H8 Lebih baik tadi Seperti yang saya sebut Engine menyebutkan tadi Di sini setelah Diancam oleh pion Tidak perlu mundur Gajah Ditempatkan saja Di peta F6 Untuk mengorbankan Gajah ini Agar struktur pionnya Nanti solid kawan Dari ancaman Beteng hitam Yang ingin naik Ke peta H5 Oke kita kembali Ke langkah aslinya tadi Pada posisi Pada posisi seperti ini Setelah pion G5 Putih Sayangnya Boris Savchenko Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu memberikan Tekanan berikutnya Dia menggeser Betengnya Ke C1 Langkah terbaik Bagi putih Untuk melanjutkan Tekanan adalah Gajah H6 Menyerang beteng ini Kawan Jika beteng ini Diangkat ke petak terang Untuk menghindari Serangan gajah Pion E6 Bisa dikorbankan Jika diambil oleh menteri Pion D5 Juga bisa dikorbankan Jika disikat oleh kuda Dengan tempo Mengancam menteri Di sini Menteri bisa Mendapatkan Gajah yang ada Di petak H8 Kawan Kalaupun pada posisi ini Gajah terlebih dahulu Pukul menteri Maka pion juga Akan mendapatkan menteri Dan nanti Mengancam beteng Ada dua ancaman Yang didapat oleh Hitam kawan Yaitu Beteng di ancam pion Gajah gelap juga Diancam pion ini Mungkin disini Beteng akan ambil Pion disini Mengorbankan gajahnya Di petak C3 Kawan Tapi tetap saja Putih akan tetap unggul Karena posisinya Cukup cantik kawan Dengan adanya Pion yang ada di petak E6 Membatasi ruang Gara A raja Dan nanti ada ancaman Di baris belakang Mungkin dilanjutkan Akan jadi seperti ini Kawan Kuda D5 Gajah G7 Menantang pertukaran Beteng Diterima Dipukul balik Dan ancaman skak Mat disini Disini Raja bergeser Jika ada ancaman skak Disini Maka masih bisa Ditutup oleh gajah Dan kemungkinan Pada posisi ini Kawan Gajah akan pukul Pion F5 Terlebih dahulu Menjaga pionnya ini Dan seterusnya Apakah beteng nanti Jadi melakukan skak Atau digeser Kesini Mengepin kuda Juga bisa jadi Diikuti pion maju Pun bisa jadi Dengan kekuatan gajah Dalam permainan terbuka Banyak diagonal Yang terbuka Bagi gajah putih Tentu keunggulan Bagi putih Apalagi putih Juga sementara Sementara unggul Satu pion Putih akan baik-baik Saja Dan mempunyai Tempo serangan Jika pada posisi Seperti ini Tidak menggeser Betengnya ke C1 Lebih memilih Gajah ke peta H6 Ini kawan Oke kita teruskan Ke langkah aslinya Disini hitam Merespon dengan Beteng ke D8 Memberikan dukungan Bagi menteri Untuk ambil pion ini Ditinggalkan oleh Menteri putih Kawan ke A3 Jika menteri ambil pion ini Satu langkah Skakmat kawan Oleh karena itu Beteng sekarang naik Terlebih dahulu Melindungi pion Baru mungkin nanti Menteri ambil pion disini Dijab dengan Beteng naik ke H4 Untuk mempik up Pion D4 nya Tadi engine menyarankan Mengorbankan gajah Di peta F6 Kawan sebuah taktik Yang menarik Tapi tak perlu lagi Saya tunjukkan Yang jelas pada posisi ini Beteng ini diangkat Untuk melindungi pion Hitam menjab dengan Beteng bergeser ke G7 Mengancam gajah juga Pion yang ada Di belakangnya Mungkin kalian mengira Bermain dengan Pion F4 Akan cukup aman Bagi gajah Ataupun pion Ingat kawan Gajah terang hitam ini Juga mengincar pion ini Menteri juga Mengincar pion ini Jadi ada 2 pion Yang dalam tawanan hitam Kawan Akan memberikan Kesempatan hitam Untuk menyerang balik Jika bermain Dengan pion F4 Sekarang Boris Savchenko Tidak memberikan Kesempatan hitam Menyerang Dia kembali Membuat langkah Pengorbanan Berharap diterima Dipukul balik oleh pion Lajur E akan terbuka Beteng ikut bermain nanti Tapi Valerius Friedhoff Menerima pengorbanan gajah ini Berani kawan Dia membuka Lajur E sekarang Dipukul balik oleh pion Mengancam beteng Dan beteng Ambil Pion G2 Selanjutnya Beteng putih E1 skak Raja naik ke F7 Beteng naik ke E7 skak Menggarbu menteri juga Menteri akan tewas Pada posisi ini tadi kawan Mungkin kalian mengira Bisa menutup skak Dengan gajah Bisa saja kawan Tapi disikat oleh pion Dan tentu saja Pion pukul pion Open skak juga Memaksa raja naik ke sini Beteng juga naik Lagi ke peta A7 Dan seterusnya Dan jika pada posisi ini Kalian bermain dengan Raja ke F7 terlebih dahulu Pion akan didorong kawan Dan juga persiapan Untuk menggarbu menteri Serta raja berikutnya Kalaupun menteri menghindar Mungkin bergerak ke peta ini Gajah E2 Akan dimainkan kawan Nanti melakukan skak Di sini Tetap saja akan membuat Repot raja hitam nantinya Kalaupun bertukar Beteng pukul gajah Dipukul balik oleh beteng Ingat kawan Putih mempunyai Beberapa pion Yang cukup menakutkan ini Oke kita kembali Ke langkah aslinya saja Biar tidak terlalu bulat Kalian nanti protes Terlalu panjang Analisanya tadi Beteng E1 Dimainkan oleh putih Tadi skak Raja ke peta F7 Beteng naik ke peta E7 Skak Menggarbu menteri Raja ambil pion Di sini putih Langsung sikat Menteri hitam kawan Bukan pilihan terbaik Pilihan terbaik adalah Beteng melakukan skak Terlebih dahulu Ini memaksa Raja akan keluar Ke peta ini Kalaupun ditutup oleh beteng Disikat Dipukul balik Barulah sekarang Beteng bisa ambil menteri Dan seterusnya Tapi Boris Savchenko Setelah raja ini Ambil pion Langsung Pukul menteri Ini dimanfaatkan oleh hitam Melakukan skak Bolak balik Disini kawan Seperti ini Mungkin dia berharap Bisa remis Dan setelah beteng G2 skak ini Boris Savchenko Tidak Mengembalikan rajanya Ke baris pertama Ke C1 Atau ke B1 Dia mengangkat Rajanya ke B3 Petak C1 Merupakan pilihan yang terbaik Menurut stoppist Mungkin nanti bergerak Ke petak-petak ini kawan Jika ada ancaman selanjutnya Skak dari beteng hitam ini Tapi raja memilih Ke petak B3 Dan sekarang Gajah ambil beteng putih Beteng H6 skak Ditutup oleh beteng Beteng pukul-beteng Dipukul balik oleh raja Menteri ambil Pion A7 Langkah blunder besar kawan Coba lihat kontrol waktu Kedua pemain ini Valerius Vidov Memang tidak mempunyai menteri Tapi kontrol waktunya Masih cukup baik kawan Di langkah ke 36 ini Dia masih mempunyai 13 menit lagi Sedangkan Boris Savchenko Walaupun dalam posisi Mempunyai menteri Dan mungkin juga Tetap memberikan Tekanan kawan Tapi dia Kontrol waktunya Sangat jelek Hanya menyisakan 1 menit Mungkin karena itulah Dia tidak memperhitungkan Secara matang Ambil pion ini Tadi kawan Karena ini dimanfaatkan Oleh Sviridov Dengan skak terlebih dahulu Gajah E6 Raja ke C2 Disini beteng A8 Menyerang menteri kawan Dan menteri pun terjebak Tidak mempunyai peta yang bagus Menteri ambil pion B7 Sekarang gajah D5 Menyerang menteri Menteri ambil pion C7 Beteng C8 Dan posisi menteri Serta rajanya Satu garis Atau satu lajur kawan Dan di posisi ini Boris Savchenko Menyerah Cukup disayangkan Gara-gara menteri tadi Langsung ambil pion Yang ada di peta A7 Karena kontrol waktunya Sudah jelek Jadi Perhitungannya Hanya tinggal ambil pion saja Tidak melihat Langkah gajah Berikutnya beteng Dan tidak mempunyai peta lagi Beteng C8 Membuat putih Menyerah Membuat menteri Sudah Tidak menjaga kesempatan Untuk melarikan diri lagi Tentu saja Jika dilanjutkan seperti ini Masih bisa dipukul balik oleh kuda Dan hitam Mempunyai Tiga perwira kawan Melawan satu perwira saja Walaupun putih Masih mempunyai Beberapa pion disini Rasanya sulit Bagi putih Untuk meloloskan Beberapa pion ini Untuk promosi Oke itulah kawan Permainan Grandmaster Senior Rusia Boris Savchenko Dikalahkan oleh Pemain non-gelar Atau mungkin gelarnya Hanya sekelas Master Nasional Valery Sevilidov Semoga permainan Dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya